Intro Subarno alias Abu Ahas alias Bang Toyib narapidana aksi teroris akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah menjalani masa tahanan selama 3,5 tahun penjara di lapas kelas 2B nyomplong kota Sukabumi Subarno merupakan narapidana teroris yang ditangkap Densus 88 pada 14 Desember 2016 karena terlibat aksi pelemparan bom Molotov di Taman Candi Resto dan Alphamart Surakarta Subarno yang berstatus napi teroris titipan ini sebelumnya ditahan di lapas Salemba, Jakarta selanjutnya Subarno diketahui dipindahkan ke lapas nyomplong kota Sukabumi untuk menjalani sisa masa tahanan sejak November 2018 lalu dia terkait dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme dia memang sudah melakukan masa hukuman atau mendapat kerasi atau seperti itu? sudah menjalani sudah menjalani berapa tahun sudah menjalani? ponisnya di 3 tahun sepengah kalau perannya sendiri sebagai apa? sebagai pengawas usai menjalani masa tahanan Subarno langsung diantarkan petugas ke daerah asalnya di Solo, Jawa Tengah Budi Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!